Hai hari ini saya rencana membuat dua video untuk tensimeter perbandingan tensimeter dan hari ini juga kebetulan datang ini ini kalau saya bukan memuji-muji sellernya ya sellernya bukan saya ini saya-saya dulu pernah jual ini dulu mereknya kalau enggak salah JZKR 002 tapi ini sellernya ini pandai mungkin dia pakai merek sendiri langsung dia import dari Cina dalam jumlah besar sehingga bisa jualnya Hai harganya murah hai 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 dosnya bagus packingnya juga bagus dilengkapi bubble wrap saya recommended recommended untuk sellernya mereknya ini pion biar di semua online store ada hanya kayaknya agak kurang ramah terus-terang saya sudah buka sudah saya coba saya dulu pakai yang seperti ini juga sekarang kebetulan ada rekan kerja yang membutuhkan mulai ini pada usia bertambah jadi saya pakai kamera mereka jadi pergi-pergi praktis tinggal pakai tim dibawa masukkan tas terusnya dilengkapi petunjuk mungkin kalau ada waktu bisa dibaca-baca tapi maaf bahasa Inggris ya setiap tabel itu beda-beda ya pengertian orang ada yang mulai 140 sampai 159 termasuk termasuk moderate 180 termasuk yang mungkin tinggi tapi yang the best terbaik adalah tensi kita di bawah 119 yang untuk diastolik dan untuk diastoliknya di bawah 79 itu yang paling baik jadi untuk setting-settingnya segala sebenarnya detilnya bisa dibaca tidak semua disini ada ya ini kelihatannya biasa sederhana tapi saya bilang tidak mahal lagi harganya bagus ini boxnya bagus terus masih di bubble wrap masih pakai dos luar mengirimannya bagus mari kita coba Hai saya kebetulan Hai kecuali baterai biasa saya kebetulan juga pakai ini enak isi ulang untuk mengisi baterai saya pakai energizer ini kalau beli jangan sembarang terbarang merah ya kadang-kadang yang made in China made in China sembarangan itu malah sebentar cepat habis ini padahal hanya 700 MAH saya ini khusus membuat yang Dion ini aja waktunya habis kalau enggak terlalu lama penontonnya ini jangan terbalik masangnya plus minusnya ini yang ada pernya saya fokuskan dulu ya ada pernya minus yang kepalanya ini plus ini penutupnya pun bagus ya jadi dia ada ada semacam kain kalau susah ngambil baterainya kita tarik ini jadi baterainya kalau mengganti mudah ini kecil praktis ini langsung keluar saya fokuskan dulu ini kayaknya merek sendiri dan wristbandnya enak karena saya kebetulan tidak terlalu gemuk tangannya juga tidak terlalu kurus ini lebih cocok untuk orang yang tangannya sedang-sedang maaf sedang-sedang dan ke bawah ya jadi ini kita pencet langsung saya agak sulit ini videonya ini pas tinggi ini 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 HPnya saya pakai HP soalnya ini tinggi 147 85 ini ini belum saya kupas ya jadi please remove the protection film before using saya belum kupas karena saya belum tahu ini apakah mau saya pakai sendiri ataukah mau saya jual jadi kalau belum jelas saya belum mengupasnya ini dan untuk setting tanggal jam itu ini 3 kali ya kita nancy 3 kali bisa kita nancy 3 kali bisa tadi saya sudah nyoba nancy terus kita pencet M ya nah ini memori ada memori memorinya ini memori 2 ini saya dekatkan ya memori 2 ini tambah suara kayaknya 3 4 ya ini berarti saya sudah ngetes tadi sebelumnya saya lebih baik ini karena mungkin kaget tadi langsung naik tensinya ini keluar memori 1 itu berarti data terakhir 147 85 denyut saya 79 nah kalau mau nyeteng itu harus pakai baterai ini enggak bisa USB charge atau power bank ya ini dia sistemnya baterai hanya baterai alkaline aja 2 biji saya bilang barangnya ini praktis kecil bagus dan cukup akurat mungkin untuk setting saya lain waktu aja buatnya saya hanya tunjukkan bentuknya aja ini barusan datang nih siang ini produksinya juga Mei 7 2020 ini peraturannya jarak 1 cm dari pergelangan tangan ini ya dari pergelangan sini dan sebaiknya saat Nancy sejajar dengan jantung sesuai gambarnya ikuti petunjuk ini aja jangan gerak-gerak jangan patuk segala untuk setting mungkin bisa dibaca di bukunya aja tidak terlalu sulit untuk setting ya saat kita mau pakai dia akan keluar gambarnya setting setting orang pertama orang kedua pokok pertama setting baterai dilepas dulu tunggu 5 menit nanti dia gedip-gedip orang pertama disini sama orang kedua untuk menyimpan memorinya misalnya memori 1 punya bapak memori 2 untuk punya ibu saya kira sekian dulu terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih